Kamu juga jangan ngotot kalau sama Cynthia Yang jelas Cynthia sudah jelas anak bapak punya keturunan Kalau kamu kan saya nggak tahu Kamu anak angkat sama ibu kamu Apa anak kamu nemu ibu kamu kan nggak tahu Kamu itu tidak saya suruh celai dengan Cynthia Kamu hanya cukup satu bulan ini kamu libur Biar dikontrak sama si Mandung Loh pak, stop bro Bapak ini orang untuk apa pak? Menjual anaknya pak untuk orang lain Sedangkan ada suaminya yang sahabat Loh kalau saya nggak punya keturunan Nggak punya cucu nanti Saya nggak punya warisan Udah pergi sana Dasar Mandung Beduk tuh yang keras mukulnya tuh Ayo Mandung Pergi sana Ku relakan semua ini untuk Sindhya 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 Iya pak Sini duduk Aduh Anak bapak udah nikah sekarang Iya pak Bapak kan senang kalau kamu udah nikah Terus si lisinya kemana? Di belakang pak Oh yaudah nanti aja nanti pak Kamu itu nggak salah kalau dapet lisin Daulangnya banyak Racin Tekun Aduh Bapak bahagia banget Coba sih si lisin disuruh kemari Saya pingin ngobrol-ngobrol sama disini Mas Mas Sini Disin duduk dulu dulu sini Iya bapak jelas lagi bahagia Yang jelas Kalau bapak sih udah percaya sama kamu sih Kayaknya Kamu itu Cepet punya anak kayaknya Terus ngomong-ngomong Pinginnya punya anak berapa ini? Iya semakin banyak anak insya Allah Semakin banyak rejim nih pak Iya ya Tapi bapak itu mintanya Anak pertama itu laki-laki Kalau bapak Harus laki-laki Kayaknya kamu hebat ini Ya mudah-mudahan pak Ya kita kan hanya bisa berusaha Dan berencana pak Tukanlah yang menentukannya Oh ya itu jelas Tapi kamu ngomong-ngomong udah Dicek belum yang pekerja di kebun sana Ya ini kelihatannya Mau berangkat nicek kebun bapak Yang dibatang hari itu pak Jangan dulu Kamu jangan ngece Kamu kan belum lama nikah Jadi biar bapak Saja yang ngece Kamu jangan capek-capek Kamu di rumah itu sama cintinya Tidak apa-apa Tidak enak sih pak Tidak apa-apa lah kan Biar cepat punya anak Ya sih Iya pak Yang serius Biar cepat punya anak Sudah sekarang gini aja Bapaknya mau ngecek Pekerja yang di kebun sana Tidak apa-apa lah Tidak apa-apa lah Tidak apa-apa Kamu kan belum lama nikah Jadi biar bapak yang kesana Yang ngecek Kerja dulu Ini mau berangkat Iya mau berangkat bapaknya Di rumah hati-hati ya Iya pak Bapak juga hati-hati ya pak Iya Assalamualaikum 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 Aku kok gak enaknya sama bapak ya Kalau bapak malah Yang Ke kebun itu Anak-anak yang kerja Ya kayak mana mas Namanya pengantin baru Kita suruh di rumah aja sama bapak Iya sih Tapi kan Aku menantu baru ya Masa Ya seanggak-anggaknya ya Bantu-bantu dulu lah Tapi bapak Pertama kali kita nikah ya Baik banget ya Semoga sampai nanti ya baik lah Semalam kecapean ya mas Iya sih Pantesan aku mau bangunin gak enak Ya kayak biasanya aja itu loh Dibangunin Ya tapi gak apa-apa lah Nanti malam aja kan masih ada waktu Oh ya Kamu udah sarapan Belum mas Yaudah sarapan dulu yuk Ayo bareng aku juga belum Iya Iya Ini kayaknya ada yang gak biara sini Sintia Iya pak Coba kamu duduk disini dulu Bapak mau nanya sama kamu loh Sintia Apa pak Bermikiran kamu kan sama si Wisin udah Satu tahun lebih Iya Kamu itu udah misi belum Belum pak Belum hamil ya Belum Waduh Bapak itu pusing loh Kak Edi kan sering nanya-nanya terlalu Nanti juga mau dateng lagi Ya mana pak dikasih sama yang di atas Pokoknya bapak gak mau tau ini Pokoknya bulan-bulan ke depan ini Kamu harus udah ngidam Jadi kalau pak demu dateng Bapak itu bisa ngomong Kamu udah ngidam lah Kalau belum Bapak nanti disalahin terus sama Mas Edi Udah sekarang bapak kan Sibuk ini Mau ngurusin ini Berkas-berkas banyak Jadi Bapak gak mau tau pokoknya Kamu harus lebih giat Lebih kenceng Biar cepat punya anak Pokoknya gak mau tau Kalau li sini kendor Dikasih jamu Biar dapat anak Biar gini terus ya Bapak nanti yang Stress Wah tutup pintu Assalamualaikum 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 Loh Kak Edi Wah sehat man Masuk Kak Sehat Alhamdulillah Lama ini gak dateng Sehat Alhamdulillah Sehat Iya Agak keser sini Gak apa-apa Gimana Sehat semua Alhamdulillah Sehat keluarga Tabar Sintia Gimana Sintia Ya sehat Nanti lagi di belakang Udah Tanda-tanda Tanda-tanda Loh Kayaknya sih Belum Makna Udah setahun Kok belum ada Alhamdulillah Ya tapi kan nanti bisa dicoba Loh Kan masih satu tahun Tapi kayaknya gak mungkin Mandu lah Kak Gak mungkin Mandu loh Mas Nah keturunan saya kan Gak ada yang Mandu lah Gak usah Dibawa ke dokter Gak apa-apa Ya memang Keturunan kita Mana ada yang Mandu Cuman jangan terlalu lama Lasihan adik juga Nanti kalau Terputus Keturunan kita Ya tadi aku Udah ngomong sama Sintia Udah tekan Gak jadi-jadi Jok panggil dulu Sintia 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 Ini ada Pak Adi loh Sini duduk sini Adik Merah sehat Ya Kedatangan Pak Adi Kesini Satu Silaturahmi Yang kedua Ya di Pokoknya aja Yang jadi Permasalahan Sekarang ini Dari keturunan Keluarga besar kita Iya mas Itu Harus Cepat-cepat Punya keturunan Kalau bisa Laki-laki Karena Kalau enggak Ya Kasian sama Orang tua Kamu Nah Kalian ini Udah Setau lebih Ya Setau lebih Kok Sintia itu Belum Ambil Ambil Memang Disengaja Kabel Atau Gimana Sini Ya enggak tahu Pak D Ini Pak Lisi Loh Kok Gitu Sini Ya udah Betik banget Udah lama Pak D Dikasih keturunan Keturunan Kamu itu enggak bisa Bikin Apa Gimana Ya memang Kalau keturunan Dari Saya kan Selalu punya Anak Jadi kan Bapak kan enggak tahu Apa Bapak harus ngajarin Apa Gimana Gimana Enggak ngerti Sekarang Bapak Mau nanya Sama Kamu Sebenarnya Itu Ibu Kamu Punya Anak Enggak Sini Kok Tanya Gitu Pak Latur Saya Dilahkan Dari Mana Kalau Bukan Dari Bapak Enggak Tahu Kamu Anak Angkat Apa Anak Nemu Dibawa Pohon Pisang Saya Enggak Tahu Tapi Anak Kandung Berapa Saudara Empat Tapi Kok Kamu Mampu Pada Emangnya Sudah Terbukti Kalau Sini Mandul Mohon Pade Kurang Bukti Sudah Setahun Lebih Sudah Isi Memang Bener Tapi Selama Setahun Ini Saya Ngajak Cynthia Sama Bapak Untuk Kedokter Mereka Nggak Ada Yang Mau Jangan Gitu Cynthia Jelas Punya Keturunan Kan Anak Bapak Anak Bapak Itu Semua Punya Keturunan Ya Tapi Kan Nggak Tahu Juga Siapa Yang Salah Jangan Selalu Bapak Memojokkan Saya Saya Nggak Memojokkan Kamu Ini Kan Sudah Fakta Kamu Itu Nggak Bisa Kasih Anak Sama Cynthia Tapi Kalau Berhubungan Intim Rutin Ya Sebenarnya Setiap Hari Pade Ya Saya Sering Denger Mas Sering Denger Setiap Hari Tahu Nggak Tahu Jadi Jadi Nah Itu Kalau Sampai Kedengeran Bapak Berarti Kalian Terlalu Ini Cari Kasih Tahu Caranya Jangan Terlalu Keras Amjar Namanya Orang Tua Saya Malah Pergi Enggak Enak Tapi Kalau Memang Dia Nggak Makhluk Ya Sudah Seton Ya Sudah Yang Penting Begin Asya Usahakan Secepatnya Iya Intinya Kalau Nggak Bisa Secepatnya Kasian Bahaya Di keluarga Kita Nanti Kalau Terputus Baris Keturunan Kita Terutama Untuk Kamu Ya Dengar Kalian Semuanya Pokoknya Harus Rajin Gimana Caranya Kasih Tahu Man Gimana Caranya Biar Nggak Amjar Yaudah Padik Langsung Assalamualaikum Assalamualaikum Sama Lagi Sampai Sampai Siti Belum Juga Ada Keturunan Bahaya Di Kita Terutama Untuk Kamu Ingat Itu Iya Mas Langsung Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati Mas Ya Udah Ayo Masuk Masuk Kita Pusing Bapak Sekarang Sabar Sampai Sampai Wish Men Sial, semua keluarga udah mojokin saya lagi Disin, Cintia Sini sini dulu, depan Kamu dulu dibawa aja Dulu-dua dulu Gimana, Pak? Tadi kan Bapak habis acara keluarga bahas masalah ini Bapak itu dipojokin sama keluarga Bapak Karena ulah kamu, Cintia Kok bisa saya, Pak? Coba saya tanya sama kamu sekarang Dangisi belum Cintia sekarang? Belum, Pak Yaitu yang membuat Bapak dipojokin sama keluarga Kamu itu bisa nggak sebenarnya sih? Kalau Cintia jelas, sudah bisa Dia keturunan saya Keturunan saya semuanya punya anak, banyak Seharusnya kamu itu mikir, Cintia Kamu itu nggak punya apa-apa Oke, Pak, sekarang kan ada si dokter yang bisa memeriksa kandungan, bisa memeriksa saya Pak, itu siapa yang salah? Bukan menyalahkan sih, Pak Siapa yang... Lalu-lalu Kamu jangan macam-macam sih Kalau Cintia, itu kan anak buah, Pak Saya nggak raku, Pak Tuh, kan? Ya nggak sih Nggak gitu juga sih Kita harus bisa membuktikan Siapa yang benar dan siapa yang salah Saya jangan dipojokkan terus kayak gini, Pak Bapak itu nggak mojokin kamu Memang kamu inyah itu yang nggak bisa Nah, kalau memang saya nggak bisa, Pak Tapi kan saya pasrah, Pak Kalau saya memang benar salah, Pak Saya salah, Pak Tapi kan harus ada bukti dari dokter dulu, Pak Loh-loh-loh Malah kamu udah mulai ngelawan Kamu tuh kalau bisa Bapak tuh ya Yaudah didengerin Nggak usah kayak gitu Loh, Sin, kok kamu jangan nyalahin saya sih, Sin Kita ini kan berdua yang berhubungan, Sin Kamu jangan menyalahkan saya Kita harus ada bukti dulu, dong Kamu juga jangan ngotot kalau sama Sintia Yang jelas, Sintia sudah jelas Anak Bapak punya keturunan Kalau kamu kan saya nggak tahu Kamu anak angkat sama ibu kamu Apa anak kamu nemu ibu kamu Kan nggak tahu Oke, Pak Bapak jangan selalu membela anaknya, Pak Bapak juga apa tahu Kalau Sintia itu bisa mengasih keturunan Waduh, ya saya nggak membela lah namanya Bapak ya nggak membela ya Tapi kan udah terbukti Kalau anak Bapak itu subur Cantik Iya memang benar, Pak Tapi kan Bapak nggak bisa mengasih titik temu Bagaimana solusinya, Pak Bapak jangan selalu menyalahkan saya, Pak Loh Apa nanti pilih kamu, Tak? Setelah menjelaskan si anak Suruh pergi, terus Sintia, Tak carikan ganti Kalau kamu ngotot-ngotot begitu Ya nggak gitu, Pak Saya ingin ya cukup satu kali untuk rumah tangga, Pak Ya tapi kalau kamu nggak bisa-bisa punya anak Ya udah lah, Bapak nggak mau aduk-aduk Sintia sama kamu Yang jelas nanti kamu Sintia di rumah Nanti carikan teman Bapak Mandung gelas kakap Dan kamu kalau mau pergi, pergi silahkan Kalau mau kapal, silahkan Bapak, jangan pusing Ya Allah Mengapa saya jadi begini ya Allah Aku pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah Kalau hambamu ini Belum bisa diberikan amanah Aku terima ya Allah Apabila hambamu ini sudah dipercayai untuk diberikan amanah Hambamu ini sudah siap ya Allah Ya Allah Ampunilah segala dosa-dosa hambamu ini ya Allah Dosa orangtuaku ya Allah Ya Allah Semoga engkau cepat memberikan kami keturunan Ya Allah Astagfirullah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak Bapakmu Ya jelas lah Bapakmu Bentar dulu Bapakmu yakinkan Bisa Buat Bapak keturunan Kalau masalah keturunan Jangan diragukan Pak Soalnya Saudara saya itu semuanya 99% Bapak nggak mau tahu Saudaramu Yang penting sekali kencet Kamu harus dapat keturunan Tenang aja Servet ikat Kurawa ada Pak Tenang aja Pak Ayo masuk Iya pak Gede juga pak ya rumahnya pak ya Iya rumah bapak udah dibilangin Bapaknya gede lah Ayo duduk dulu Iya pak Pak panggilin dulu Sintianya anak saya Iya pak Sintia Lisen Sini duduk Iya pak Ini bapak Mau ngomong Nisin Kamu udah tak bawain mandung tempat bapak Loh maksudnya gimana pak Ini begini Sin Kita jelasin dulu sama kamu Bapak kan dari keluarga Ningrat Yang jelas bapak harus punya keturunan dari Sintia Tapi kalau kamu tidak bisa Terpaksa bapak Bawakan mandung kesini Loh pak Kok gitu sih pak Loh ini kan Sintia istri saya pak Masih sah pak Bapak kan sudah ngomong berani kali Kamu tidak bisa Buat keturunan sama bapak Loh emang pak Saya kan cuma Berusaha pak Kalau belum dikasih amanah Mau apa pak Lah kalau kamu usaha Ada hasilnya gak usaha kamu Pak memang sekarang belum ada hasilnya pak Tapi kan gak kayak gini caranya pak Lah kalau Semacam menjatuhkan harga diri saya pak Waduh jangan bilang harga diri di hadapan bapak Bapak itu butuh keturunan Pak Ini menangkut bapak Ya ini bapak Astagfirullahaladzim Udah kurus Hitam Bortak Pala air penting bedok Kayak gini pak Apa dipakai Ya itu Aduh Bener bener Kepalanya kayak Itu pendalkorak Iya bener Dondok bedok Juga bener Apalagi belinjonya pak Sewak aja aku gak pakai itu pak Padahal mungkin punya keturunan Sampai nanti pak Makanya Saya panggil kamu ke sini Sadar diri ya mas Ya mas Saya memang sudah sadar diri mas Saya belum bisa memberikan keturunan mas Tapi kan Gak segini caranya mas Sekarang ada dokter zaman modern mas Kenapa Mertua saya dan sindya itu tidak mau Kalau dibawa ke dokter Ya karena Aduh Lu mas Ya kan kamu yang mandi Bukan anak Apa kamu tahu Sin kalau kamu juga mandi Ya iyalah Kita lah udah berusaha Kamu kata pak Jangan dikasih keturunan Ya kita kan cuma berusaha Hanya berhubungan intim Sin Tapi kan Kita belum berusaha Untuk ke dokter Lah tapi kalau keturunan bapak Semuanya punya anak Kamu jangan ngomongin dokter dokter terus Kayaknya orang ini Suka benar pak Kalau suruh hubungan intimnya Anak tuh seneng dia kayaknya Cari enaknya sendiri Makanya Kalau mainkan keram kancrem Banyak di luar bang Bilang aja bang Nggak udah soal Jangan lain nanya sendiri Mak Kalau ngomong ini jatuh Eh Kamu nggak usah Nggak usah nunjuk Nggak usah nunjuk Ini sama yang Ini pak Menjatuhkan harga diri saya pak Kenyataan Jangan bilang harga diri ini Yang bawa itu bapak Kalau kamu punya harga diri Ya kamu punya keturunan Berapa harga diri kamu Pak Sekarang saya belum bisa Mengasih keturunan pak Tapi jangan kayak gincang apa pak Loh tapi itu nyata Memang benar nyata pak Saya udah bilang pak Manusia itu kan Hanya berencana berusaha pak Emangnya bapak bisa Tiba-tiba mengasih Janin di dalam kandungannya Sintia pak Loh tapi bapak punya anak Iya pak Memang benar tuh bapak punya anak Tapi kan bapak nggak tau Kalau anak bapak juga yang mandor pak Loh kok kamu jangan dinyalain pak Saya nggak nyalain sin Tapi bukti nyatanya Kalian tuh berdua egois Loh Bapak kan sudah jelas Sintia sudah jelas anak bapak Anak bapak itu banyak Berarti punya keturunan Oke pak Saya mengalami sini pak Tapi kalian hanya Egois Egois dan egois Dan sekarang Bawa laki-laki untuk Sintia Bapak itu memandang saya apa pak Waduh Waduh Bapak itu nggak mandang kamu apa-apa Kalau kamu bisa kasih keturunan Ya nggak mungkin tak bawa ini si Mandu ke sini Kamu itu tidak saya suruh celai dengan Sintia Kamu hanya cukup satu bulan ini kamu libur Biar dikontrak sama si Mandu Loh pak Stop bro Bapak ini orang untuk apa pak Menjual anaknya pak Untuk orang lain Sedangkan ada suaminya yang sama Loh Kalau saya nggak punya keturunan Nggak punya cucu nanti Saya nggak punya warisan Oh jadi begitu pak Bapak Pengen cuma Punya cucu hanya untuk warisan pak Iya iya pak Keturunan bisa melidih Keturunan bapak dengan baik Oke pak Daripada Kayak gitu pak Terserah Sintia Kamu sekarang Saya berikan pilihan Sintia Kamu pilih dia Atau pilih saya Ya jelas pilih man Jom lah Kamu nggak bisa kasih keturunan kok Kalau kamu menuruti Apa permintaan orang tua kamu Saya terima gratifikasi Dan daripada Saya di sini Makan nanti Harga diri saya diinjak-injak Lebih baik Saya pergi dari sini Lagi juga Saya di sini juga nggak punya apa-apa sih Saya ini diinjak-injak Harga diri saya Seperti apa sih Oke oke Silahkan Silahkan Biar Sintia sama mandung Ayo pergi Cepet pergi Tunggu pak Ambil para-para kamu Lisin Lisin Ambil semuanya Jangan dibawa semuanya Jangan lantai Nanti sisa Lisin Saya yang pergi dari sini Sintia Ya udah lagi Biar si mandung konsen Kalau nggak ada kamu Kalau mau ngetes Ngetes sama beduk Sudah pergi ke sana Dasar mandul Beduk tuh yang keras Mukulnya tuh Ayo Mandul Pergi ke sana Ku ikhlaskan semua ini untuk Terus melangkah Ku relakan semua ini untuk Tetap bertahan Hanya doa yang selalu ku panjatkan Semoga ku tabat Sudah setahun Belum ada tanda-tanda lagi Sintia Sint Sintia Sini duduk Kamu lu sama mandung Mandung kan sudah satu tahun Kok belum ada tanda-tanda kamu HW HW sih Ya nggak tahu pak Lah ini mandungnya di mana Mandung Ya pak Waduh Mandung Dung Sini dulu Sini Sini duduk Hei Mana pak Sogaya Ini lho Sudah satu tahun Kamu disini Kok gak hamil-hamil Sintia Tanyain aja Mada Sintia pak Saya ini kurang Gimana lagi Loh Kok malasalah Kamu nyuruh saya Tanyain sama Sintia Ya sehabis Saya udah gak kurang jalan lagi Cara saya Udah ribuan cara pak Udah kayak miring Udah duras panjang Duras pendek Bukan segala durasnya Udah saya pake pak Sekali jam juga Udah saya minum 24 jam juga Udah pernah Jangan jalan Kamu juga Mandul ini Ya nggak pak Orang Keluarga saya itu Ada setikatnya Kurang pak Bapak ini Jangan nyalain saya Pak Mandul pak Kalau Tahu keluarga saya Di saya Dihomong mandul 99 orang Sini Abis rumah Bapak ini Loh tapi Nyatanya Sintia gak ambil-ambil Itu bukan sama saya Kecuali gak saya Sama sekali Gak saya sentuh lah pak Tiap hari Saya sentuh pak Bener sih Yang mandul hilang Bener pak Ambil tiap hari Sape aku pak Waduh Makan denger kan Aduh Gimana ini Kalau masih di kesini Bisa habis kita Gimana kamu apa Terus Saya selalu gimana lagi Coba Itu bapak Salahin terus Waduh Ya gimana Gak disalahin lah Bapak nanti Gak dapat warisan Coba anak bapak Dicek dulu Kamu kok malah Nyalain anak saya Loh Kenyataannya Kayak gitu loh pak Kenyataan apanya Pergihan loh Amah dulu Amah suami yang dulu Buktinya gak ambil Amah saya Keturunan kurawa Juga gak ambil ya coba Udah udah Ternyataannya loh deh Udah kamu sekarang bikin pusing Pokoknya bapak tambah pusing Kalau kamu disini Kamu angkat kaki Dan kamu tidak dibayar Sepeser gunanya bapak Baik Pergi sana Nih udah dah Sudah pergi Gak apa-apa Saya keluar dari sini Pergi silahkan Disini yang cantik Baik Jelita Makasih ya Kakak udah tiap hari dikasih gembus Enak Lu lu kamu nantengin saya Tamar belet Kamu Baik Dadah disini ya Aduh Sibya masuk sini Sek Sek ini rumahnya Pak ayo sekiranya mau tempat lain lagi Assalamualaikum 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 Mas Edi masuk Mas siang siang duduk Mas Edi ini sebelumnya kami mohon maaf Bang saya selaku perwakilan pengacara dari keluarga besar sampean nantinya saya akan menjelaskan tentang peraturan yang sudah ada sejak dulu sejak nenek moyang sampai saat ini jadi disini kan setiap keluarga harus ada minimal punya keturunan nah disitu Pak Herman karena sudah melampai batas waktu dan tidak bisa menghasilkan dalam arti anak keturunan jadi disini hak waris Bapak terpaksa dikembalikan ke keluarga besar paham kan Pak nah jadi untuk itu untuk semua surat dan sebagainya akan dikembalikan kepada Kak Harko kakak tertua dari Pak Herman disini kami sebagai pengacara cuma menjembatani dan untuk semua itu kan Bapak sudah paham sendiri peraturan keluarga besar Bapak jadi mulai hari ini juga rumah ini dikembalikan kepada sementara pemegang Kak Harko itu Pak ya jadi Bapak bisa gak bisa harus meninggalkan rumah ini karena ini rumah utama rumah wasir rumah keluarga jadi yang berhak menempati rumah ini seseorang dari keluarga ini yang mempunyai keturunan begitu Pak ya Bapak harus memahami ini iya Pak nah penjelasan lebih clear-nya ini Pak Hedy bisa kan adik Bapak adik kandung Bapak tolong dijelasin Pak apa itu gak ada toleransi atau kebijaksanaan waktu untuk diherman nah begini Pak jadi kami kan profesional kerja Pak itu kan udah peraturan undang-undang dari keluarga Bapak sendiri saya gak bisa memajukan atau mengundurkan karena profesional peraturan tidak boleh dilanggar nah disitu jadi Bapak juga sebagai keluarga besar lebih tahu gitu loh saya gak bisa otak hati semacam ini Pak kalau sudah dimusawarakan di keluarga besar dari zaman dulu sampai sekarang saya jalan terus seperti ini Pak baik-baik udah cukup Pak ya cukup jadi langsung saja saya bacakan ya silahkan Jakarta tanggal 23 2021 atas nama Bapak apa Bapak itu Sarko ya Harko Harko Bapak Harko di Lingrat menyatakan pada hari ini agar supaya Bapak Herman untuk dapat meninggalkan rumah berserta harta benda lainnya hari ini juga Bapak Herman untuk meninggalkan tempat sekian terima kasih Pak saya dengar gimana Mas kamu tau sendiri dengar sendiri sekarang tau kan udah wanti-wanti dari kemarin-kemarin habislah kita udah gak ada harapan lagi kamu jangan nyalain saya dong Mas kau nyalain saya sekarang udah tepuk tangan si Mas Harko ya saya udah berusaha Mas Mas cobalah tolong dibahagilah sedikit saya kan keluarga Mas Harko juga nah begini Pak Bapak itu jangan ngeyel ini udah peraturan keluarga Bapak keluarga besar Bapak sendiri keluarga besar Bapak Kartodi Mejo Pak saya dari dulu mengurus ini gak pernah ada masalah ini peraturan jadi begini aja saya yang mau berpanjang lebar saya tugas saya juga banyak jadi mulai sekarang ini mulai detik ini silahkan Bapak kemasin barang-barang Bapak keluar dari rumah ini sekarang segera dikemasin barang harga saya Pak ya saya jauh-jauh dari Jakarta Pak jangan melawan hukum Pak silahkan Pak barangnya dikeluar dari rumah Pak itu loh Pak Edi Pak Edi ya kemarin lagi ya gak ada gak ada toleransi waktu lagi gak ada gak ada lagi ini udah perintah langsung ini itu udah peraturan Pak saya cuma menjalankan tugas Kakak Bapak menyuruh saya seperti itu memang peraturannya sudah seperti itu ya kita jalanin prosedurnya Hermann makan silahkan tinggal cari mantu lihat cari yang bagus bibit bobotnya udah sebentar Mas kita juga mau bekerja lagi ini Pak disaat disaat Pak silahkan silahkan ini ketawa tinggal di mana saya Pak D kita mau tinggal di mana mohon maaf Pak Edi ya saya semuanya Pak Edi sertifikat dumas sama kunci mau saya bawa ke pengadilan Pak ya buat di barang bukti ya terima kasih Pak iya terima kasih banyak nih Pak ya gimana lagi nih Irman Pak Mas gak bisa ngomong apa-apa Pak Mas juga tahu sendiri iya Mas semua punya ayuk kamu sana kalau Mas ya ya ayo keburu aja ini loh anak mudah lewat ini loh aduh aduh bawa dimana deh ayo dimana deh ini tuh ayah deh udah gak asap permacaran jalan lah udah udah cantik kayak ibunya ya pintu udah dipunyi udah siap tasnya tas baju udah di dalam dari tadi dulu ayo deh tolong siang bukain pintunya kita jalan-jalan lihat lihat saya masuk dulu ya setahun lah hatim ya siapa ini umur tuasnya dulu pak li sini li sini pak iya mas siapa mas ini anak saya dan istri saya dan ini rumah saya iya loh saya maafin bapak ya sin dulu bapak ngusir kamu ini tuh yang yang kamu ceritain itu yang iya ini mantan mertua saya dan ini mantan istri saya bapak sama sintya kok nangis bawa tas jalan kaki mau kemana saya belum tau mau kemana karena harta semuanya kebun semuanya sudah diambil oleh kakak tertua saya astagfirullah lah kenapa pak ya itu sudah aturan dari keluarga besar saya kalau tidak punya keturunan saya harus angkat kaki dari rumah itu lah katanya sintya tidak mandul pak kata bapak dan kata sintya maafin saya kalau dulu bapaknya lain kamu ternyata yang mandul sintya ya saya kan sudah katakan dari dulu pak kita hanya sebagai manusia ini kan hanya berencana berusaha pak Tuhan itu yang menentukannya yang memberikan amanah anak cucu itu kan amanah sih pak kalau Tuhan kita belum memberikan amanah sampai kapan ya belum seharusnya bapak itu menanti kedatangan seorang cucu itu untuk dari jiwa bapak itu berusaha bagaimana si cepat saya punya cucu ingin mendidik cucu anak cucu dengan budi pekerja yang baik bukan menanti kedatangan seorang cucu untuk harta benda pak sekarang kan hanya sintya yang seperti ini pak apakah kasihan sama sintya pak bapak seharusnya itu mendidik sintya juga dengan baik pak karena keturunan itu kan hanya Tuhan yang menentukan pak kita hanya berencana pak yang iya ya sudah pak mohon maaf ini anak saya yang jalan jalan ya sudah ya maafin saya tinggal saya masih banyak he bantuan itu iya iya sabar ini bukan itu yang ayo masuk iya kita jalan jalan kita mau kemana Sampai jumpa. Sampai jumpa.